Halo semuanya, di video sebelumnya saya telah menjelaskan aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk bisa membuat video yang bertema tutorial yang nantinya akan kita upload ke channel youtube kita. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan video teman-teman. Nah apa saja alat yang kita butuhkan langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman disini kita membutuhkan alat yang sederhana yang semua orang hampir bisa memilikinya untuk bisa menghasilkan video. Alat yang pertama yang harus kita miliki adalah handphone. Nah handphone sudah pasti kita harus memiliki. Kemudian alat yang kedua yang harus kita miliki adalah mikrofon teman-teman. Nah apabila teman-teman belum mampu untuk membeli mikrofon yang mahal, yang bagus, itu bisa menggunakan mikrofon jenis ini untuk melakukan perekaman suaranya teman-teman. Karena saya dulu pertama membuat video itu menggunakan mikrofon jenis ini. Nah mikrofon ini pun harganya pun cukup terjangkau teman-teman di marketplace itu sekitar Rp30.000an harganya. Dan kalau teman-teman membeli mikrofon jenis ini pastikan yang ada splitter-nya teman-teman ya. Nah yang seperti ini. Karena dulu saya pernah membeli mikrofon yang tidak ada splitter-nya dan tidak bisa itu terhubung ke HP suaranya. Jadi pastikan beli mikrofon yang ada splitter-nya ini. Kemudian alat yang ketiga yang kita butuhkan adalah MOS teman-teman. MOS ini kita gunakan itu banyak fungsinya untuk mengedit video atau untuk pembuatan video. Nah seperti yang saya gunakan saat ini, ini saya gunakan MOS untuk mengalahkan atau menunjuk sesuatu. Nah seperti ini ya. MOS ini harganya pun cukup terjangkau teman-teman. Bisa beli di toko elektronik atau di marketplace juga banyak. Dan harganya pun tidak terlalu mahal teman-teman. Ini fungsinya cukup banyak untuk mengedit video, untuk mengupload video, dan untuk pembuatan video atau mengalahkan MOS ini untuk menunjuk sesuatu di video yang sedang dibuat teman-teman. Oke setelah MOS, alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah OTG teman-teman ya. Kabel OTG ini fungsinya untuk menghubungkan MOS ke HP kita. Nah harga OTG ini pun cukup terjangkau. Di marketplace harganya sekitar Rp30.000an. Nah disini teman-teman, OTG jenis ini usahakan beli yang dua colokan seperti ini teman-teman ya. Yang model seperti ini. Karena apabila HP teman-teman bertipe Type-C, colokannya itu bertipe Type-C, nah teman-teman tetap bisa menggunakannya. Dan apabila HP teman-teman bertipe micro USB yang tipe lama, teman-teman juga bisa menggunakannya. Nah nanti ini tinggal dicolok aja ke lubang cas HP teman-teman, dan hubungkan saja MOS-nya pada bagian sini. Nah ini sudah bisa untuk digunakan untuk banyak keperluan pada saat pembuatan, pengeditan, dan penguploadan video. Nah demikian teman-teman, itu saja alat-alat yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan video. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.